Institut Teknologi dan Bisnis Stikombali menggelar Perhelatan Internasional Perdana IKORIS 2019. Kegiatan yang bertempat di Aula ITB Stikombali ini diikuti oleh 250 peserta yang 55 orang diantaranya merupakan peneliti berkelas internasional. Institut Teknologi dan Bisnis Stikombali menggelar Perhelatan Internasional Perdana IKORIS 2019 di Aula ITB Stikombali. Kegiatan tersebut diikuti oleh 250 peserta dan 55 diantara mereka merupakan peneliti berkelas internasional yang berasal dari Amerika Serikat, Jepang, Thailand, Yunani, dan Iran. Konferensi juga diikuti oleh mahasiswa internasional, program dual degree, dan 150 mahasiswa reguler ITB Stikombali. Tahapan konferensi tersebut adalah tahapan proses penerimaan makalah yang telah ditangani oleh 165 reviewer. Para reviewer berasal dari Amerika Serikat, Amerika Latin, Eropa, Timur Tengah, India, dan Australia. Tema konferensi IKORIS pertama ini adalah Intelligent Business Process dengan bahasan seputar kecerdasan bisnis yang membantu upaya perencanaan dan manajemen strategis. Hal tersebut dilakukan dengan menerapkan teknik dan alat untuk transformasi data mentah menjadi informasi yang cukup digunakan dalam analisis bisnis dan proses pengamilan keputusan. Sebagai satu kampus yang bergerak di bidang akademisi, tentu saja harus banyak diseminasi atau penyebaran kesehatan penelitian daripada para dosen maupun mahasiswaan yang perlu diketahui oleh umum. Salah satunya medianya adalah lewat konferensi. Ini konferensi internasional yang diikuti dari berbagai negara dan merupakan konferensi pertama daripada KORIS yang dinamakan konferensinya IKORIS. Nanti penyelaskan IKORIS apa, nanti Pak Jokowi atau Bu Ebi akan dikasih. Kemudian yang kedua, kami menghasilkan terima kasih kepada pembina KORIS, kepada pembina KORIS yang telah mempercayakan kami sebagai KOS yang pertama. Dan tentu saja ini suatu kehormatan buat DBS Keputuli. Konferensi IKORIS 2019 dibuka langsung oleh Rektor ITB Stikombali Dadang Hermawan. Konferensi tersebut menjadi wadah bagi para peneliti untuk memperluas wawasan di bidang ilmu komputer dan teknologi informasi secara nyata, melainkan juga wahana mempertemukan berbagai institusi di bidang pendidikan dan industri untuk membahas inovasi yang telah dilakukan dan menemukan peluang kerjasama di bidang pengembangan teknologi dunia modern. Dalam konferensi pers, Rektor ITB Stikombali didampingi Ketua Panitia Evi Triandini dan Joko Sutarno sebagai pembicara KORIS. KORIS itu sebagai peninggalannya atau sponsor namanya adalah KORIS. KORIS itu adalah 12 perguruan tinggi. KORIS itu singkatan dari Komuter Research Inter-University, kerjasama perguruan tinggi swasta di Indonesia dari Medan sampai dengan Jayapura. Ada perguruan tinggi besar, ada juga perguruan tinggi kecil, jadi kita saling membantu, disini saling membantu. Ada kerjasama yang saling membantu di bidang penelitian dan juga di bidang akademik. Pertama ini jumlah artikel yang sudah masuk di kami ada 134, namun setelah ada proses review, ada 55 artikel yang diterima dan dipresentasikan. dimana dari artikel tersebut ada juga peserta dari Amerika, ada dari Jepang, dari Thailand, dari Iran, dan ada dari Inggris.